Pembawaan daripada kaca itu bagaimana tuh Sony? dia punya efek menyerap dan memantul pula gitu toh oke nah ketika dia menyerap dan memantul segala sesuatu yang jelek dipantul yang positif dipantul akhirnya apa? akhirnya bisa terjadi banyak tabrakan energi dapur kotor dan bersih masing-masing memiliki kompor dia harus terkoneksi ya nggak boleh jauh-jauhan kalau kedua kompor itu berada pada island pada meja tersendiri di tengah-tengah ruangan itu berarti keliru kita perlu mengenal diri kita terlebih dahulu kita ini punya kelebihan dimana, punya kekurangan dimana jangan kita sembarangan ambil kesimpulan gua nggak cocok nih bidang ini nih gua jenuh nih belum tentu gitu ya ternyata tadi ada yang keliru toh jadi kita harus seksama jangan sampai kemudian kita buang waktu percuma selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pakang sehat pakang oh selalu always soni suaranya agak seret nih malam hari ini agak pilat juga kenapa? nggak tau nih pakang kayaknya butuh uang nih kayaknya doooohh itu itu memangnya sekarang tanggal berapa soni? wah udah tanggal 2 pakang masalahnya gitu oh iya? iya jadi butuh vitamin tambahan gitu ya vitamin D vitamin D kalau hari ini ingin bahas apa lanjut lagi dari minggu kemarin? itulah kalau kita bicara vitamin D itu berarti ada sesuatu yang kurang lancar kalau vitamin D itu nggak dateng hmm nah minggu lalu kita bicara itu QQ ya QQ eh perayaan cung yang cia itu nah udah belum dilaksanakan tuh kalau kita merasa punya salah sama orang tua pak tentu saja kita harus segera minta maaf bagi mereka yang sudah melakukannya saya pikir walaupun gantang waktunya baru seminggu ya itu pembuktiannya tuh ya kelancarannya udah mulai kelihatan tuh udah biasanya sih cepat sekali lah kalau orang tua sudah memberikan restu kepada putra putrinya ya iya tapi masalahnya kalau nggak sempet nih minggu kemarin untuk minta maaf sekarang telat nggak pakang? oh nggak ada yang nggak ada waktu yang telat kalau kita minta maaf kepada orang tua kita iya walaupun masanya double nine itu udah liwat gitu ya iya tapi orang tua kapanpun akan bersedia memaafkan anak-anaknya namun berbeda kalau dia itu tetua atau para senior belum tentu loh oh ya mungkin dendamnya masih juga nyangkut masih nyangkut iya jadi kesalahan pada orang tua ya tentu patut kita minta maaf tapi kepada orang lain tentu harus kita juga kejar jangan sampai dilupakan terutama pada saat sekarang ini dimana jangan sampai sesuatu yang buruk kemudian mencuat ke permukaan oleh karena situasi dengan fenomena yang kurang baik itu Sony fenomenanya apa? karena merasa di atas angin gua serba hebat rasa bodo amat lah gua juga salah yang penting dia juga ngerti nantinya gitu kan iya nah sekarang mungkin nggak ada masalah Sony nanti mungkin ganjelannya akan mencuat di kemudian kan jangan sampai itu terjadi dong ya iya jangan sampai menabung keburukan ya bener jadi jangan sampai etika profesional kita berlarut-larut dihadapkan kepada ujian yang tidak berkepastian sehingga hasilnya pun tidak berkepastian pula betul 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 ya jadi kita harus ya berusaha untuk menjadi seorang yang bijak agar aktivitas sedang sepak terjang kita tidak terhambat oleh hal apapun karena bukan tidak mungkin hal yang kita lihat begitu sepele di kemudian betul-betul menjadi satu hambatan yang besar Sony oh iya 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 baik itu harus di apa namanya perhatikan betul ya Pak Kang ya betul ya dan sekarang tuh masih masanya kau gue ini belum akan berakhir ya sekarang baru tanggal berapa? tanggal 16 kalau nggak salah ya tanggal 16 bulan 9 Imlek pertanyaan yang dari Youtube FSC Entusias oh so pasti minggu lalu kita masih berbicara mengenai kalau nggak salah jendela besar ya iya jendela besar Pak Kang itu itu udah selesai belum ya itu yang ditanyakan Yuniawan Mohtar ya nah belum selesai Pak Kang nah tetapi ini ada pertanyaan mungkin kita bahas dulu pertanyaan lebih lanjut karena mungkin terkoneksi dengan pertanyaan juragan Yuniawan Mohtar tersebut oh boleh ini kalau nggak keliru ini ada juragan Reno Eramus ya Jendela besar dan posisi kompol oh di video yang baru ya yang baru ini ya saya baru nonton soalnya aduh thank you berarti makin dalem dong pengpemahamannya terhadap kongsoe iya pasti Pak siap lah besok menggantikan saya untuk menjadi narasumber waduh di balik pakai jadi penyiar iya dong so pasti Pak Kang kalau bahas kosongan kusen jendela dia bilang kalau bahas kosongan kusen jendela kalau misalnya dinding rumah menggunakan kaca hampir full ini nggak ada korelasinya nih kalau bahas kosongan kusen jendela kan kita bahas kosongan kusen jendela iya tapi kalau misalnya dinding rumah menggunakan kaca hampir full ya itu dinding rumah iya kecuali bagian bawah yang sambung ke lantai menggunakan tembok semen jadi cuma sebagian kecil aja menggunakan tembok semen dibawahnya sebagai tanggulan mungkin ya iya itu dihitungnya tetap kosongan kusen loh namanya dinding dinding apa ada kos ada kusennya ya ya dinding ya dinding ya dinding ya dinding iya beda dengan jendela tapi mungkin karena kaca nyapur jadi dianggap nih sama Reno jadi jendela mungkin Pak Kang Mungkin nah biasanya kan kalau kita mendirikan dinding kaca itu ada kakinya kakinya iya kakinya itu itulah yang dianggap mungkin kusen oleh Juragan Reno ya nah kakinya ini kan bisa dari kayu gitu ya bisa pula dari aluminium dari besi pokoknya barang-barang metal gitu ya iya atau bahkan dari kaca itu sendiri tuh iya tentu saja sebagai dinding dia tidak punya ukuran ya jadi gak ada kosongannya hehehe jadi tidak dianggap jendela juga ya tidak dianggap jendela ya bener ya jadi sebuahnya adalah kaca gitu ya jadi gak bisa dianggap sebagai jendela namun satu hal yang perlu dipahami bahwa harus tahu tuh pembawaan daripada kaca itu bagaimana tuh Sony hmm pembawaan dari kaca itu seperti apa bener kalau kayu kan kita selalu bicara bertumbuh gitu kan bertumbuh ya kalau dinding-dinding juga kan bisa satu hal yang masif kaca mungkin juga adalah produk masif ya iya tetapi dia punya efek menyerap dan memantul pula gitu tau oke nah ketika dia menyerap dan memantul segala sesuatu yang jelek dipantul yang positif dipantul akhirnya apa akhirnya bisa terjadi banyak tabrakan energi dan ya setelah barang tentu yang terjadi adalah energi-energi negatif maka daripada itu saya sering kali bilang kepada klien saya tolong jangan terlalu seluruhnya kaca karena apa karena ini bukannya bukannya untuk kantor tuh rumah tinggal tuh iya benar iya tembok semennya berapa tinggi kalau tembok semennya cuma tanggulan 10-20 cm ya itu sama juga habis sampai kebawah dong jadi harus agak dilebarin iya iya jadi jangan terlalu didominasi ya kecuali memang pada sudut-sudut tertentu dimana pemantulan itu memang tiada misalnya pada ruangan kerja gitu ya tapi jangan pada ruangan tidur terlebih ya nah itu pun nanti energi-energinya menjadi tidak beraturan apalagi kalau kemudian rangkanya itu tidak ada unsur kayunya berarti unsur pertumbuhannya nggak ada juga ya ini kan menjadi lemah gitu ya jadi tolong kalau bisa ya jangan keseluruhannya menggunakan kaca gitu ya boleh 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 saya Abad Sonora tetap setiap bersama KBH di Sonora FM Sonora FM 22 Jakarta Yusra Bega Music masih bersama Tonewishasono dan Pakang dalam program Sonora FM 3D hari ini 18 Oktober masuk ke KAC di tahun 2024 Pakang silahkan dilanjutkan ya iya jadi pada prinsipnya kaca sebagai dinding boleh-boleh saja boleh-boleh saja namun pada spot-spot tertentu saja jangan pada ruang tidur khususnya gitu ya kalau pada ruang keluarga misalnya atau ruang duduk kan enak tuh kalau memang view-nya bagus ya bener tapi Pak kan kalau kaca-nya kaca film gimana itu kan nggak mantul tuh kaca film justru makin mantul kali biasanya kaca nggak mantul kemudian dikasih kaca film makin mantul ya itu malah makin parah ya makin parah kan ya nah yang jadi masalah lagi nih kalau kemudian dinding kaca tersebut tentu saja mesti punya pintu dong ya iya bener nah kalau pintunya itu kemudian bukannya pintu swing mainkan sliding ya selorok gitu tau nah ini buat kamar tidur tentunya nggak bagus buat pintu ke belakang nggak bagus kalau pintu ke samping masih oke gitu ya nah tetapi satu hal juga kita harus bisa membedakan seringkali pada rumah dengan dinding kaca itu pintu dan jendela seru serupa sama tapi apa serupa tapi tak sama kenapa ketika kita tanya ini pintu atau jendela oh ini jendela pak tapi dia nggak ada tanggulannya langsung juga sampai ke bawah ya itu biasanya rumah rumah yang kekiminian ya pak sang ya bener ya jadi yang mana pintu yang mana jendela itu jadi klik nah dalam konteks ini ya memang ukuran itu tetap harus dipedulikan gitu dan janganlah jendela itu sama seperti pintu tanpa ada tanggulannya sama sekali oke kita lanjut ya lanjut pak Kang ini ada juragan yang bernama Elias Elderwood mantap sekali namanya bukan main pak bertanya pada video tanya jawab 042 dapur banyak rezeki salam pak Kang semoga dalam keadaan sehat selalu kalau di dapur ada kompor listrik dan kompor gas dan keduanya bersebelahan itu boleh tidak juga iya juga untuk meja kompor bagusnya berapa cm tingginya mohon arahannya terima kasih kompor bersebelahan boleh-boleh saja ada masalah ya oke oh jalan kan dua sepuluh dideretkan juga boleh gak ada masalah yang gak boleh lebih dari satu adalah ruang dapur yang tidak terkoneksi satu dengan yang lain oke ya jadi kita harus paham ya ya ruang dapur tidak berbicara dimana kompornya kalau dia namanya dapur ada kompor dimanapun kompornya berada dia adalah ruang dapur kalau ruang dapur itu dapur kotor dan bersih masing-masing memiliki kompor dia harus terkoneksi ya gak boleh jauh-jauhan tetapi di dalam satu dapur ada jangankan dua kompor ya mau kompor gas mau kompor listrik tidak masalah sepuluh pun tidak ada masalah namun satu hal yang perlu diwaspadai tadi dikatakan kompornya bersebelahan cuma dia gak berkata nih Juragan Elias gak memberitahu dimana itu brandingnya tuh bersebelahannya tuh ada dimana tuh kompor ya kalau kompor itu berada pada tabernya dapur ya gak ada masalah ya hanya saja misalnya kompor tidak boleh didahului oleh sink cuci piring itu diperhatikan oke namun kalau kedua kompor itu berada pada island pada meja tersendiri di tengah-tengah ruangan itu berarti keliru kenapa bisa keliru bisa salah Sony kenapa tuh Pak Dan ya karena ruangan dapur pada umumnya kan persegi empat atau persegi panjang beraturan dong oke kalau kompor ada di tengah-tengah ruangan kemudian sink cuci piring mau taruh dimana kan kompor dengan sink gak boleh saling berhadapan betul dia mau ditara di sudut manapun dia akan saling berhadapan betul betul ya jadi itu yang tidak boleh gitu ya ya nah kemudian dia bertanya bagaimana nih ukurannya ya memang kalau ukuran daripada kompor itu misalnya yang umum aja ya karena setiap orang ada hitungan berbeda yang paling umum lebarnya meja kompor itu sebaiknya 61 cm 62 cm oke nah kemudian tingginya 81 cm 88 cm tapi kalau kompor yang rendah dia bisa pakai 68 cm atau 69 cm nah kemarin kita bilang nih kepada Yudiawan Moktar ada satu hal yang kita mau sampaikan berkaitan dengan pertanyaannya adalah pintu dan jendela itu nah juga sebaiknya ada ukurannya nah pintu utama itu terpenting harus paling besar pintu belakang yang kedua pintu-pintu lainnya harus disesuaikan dan ukurannya gitu ya berapa yang bagus secara umum 89 cm 88 cm lebar gitu ya pintu utama ya bebas ya tapi pintu yang utama lebih besar dong ya kalau mau lebih besar sedikit 102 cm 108 cm nah tingginya 216 cm kosongannya loh ya jangan bukannya saya nggak bicara daun pintu loh ingat ya selalu saya ucapkan kosongan ya areal kosong nah kemudian tingginya pun bisa 2, 3, 5 misalnya ya nah tetapi ukuran-ukuran lain tentunya bisa diperoleh oleh Yudiawan Moktar oleh Juragan Reno ya dengan membeli meteran feng shui yang dijual di toko-toko bangunan nah disana nanti ada ada petunjuk ya ada orang bilang oh pokoknya kalau atas merah bawah merah pasti bagus gitu ya ya padahal yang satu itu untuk rumah tinggal yang satu itu untuk makam gitu ya jangan salah pakai nah pakailah ukuran yang dimana pada awalnya di 5,35 cm dia adalah merah gitu ya berwarna merah ya tulisannya merah nah jalur itulah yang terus dipakai untuk perhitungan rumah kalau perhitungan untuk makam yang 3,8 nya berwarna merah pada awal penggaris tersebut ya pada meteran tersebut baik bisa selanjut lagi apa ke pertanyaan selanjutnya atau sudah cukup ya kalau memang kita mau pertanyaan silakan ini yang selainnya besok lagi kita bahas lagi oke deh kalau gitu kita tidak dulu pak kang ya untuk saya membalikan terlebih dahulu pertanyaannya akan disampaikan oke kalau gitu jangan di mana-mana saya bos seluruh tetap bersama kami hanya di Sonera Fenggur kembali lagi di Sonera Fenggur saya aku semula di Sonera Fenggur Jekarta part of Femi radio network baik tadi tadi saya juga bersama Pak yang di malam hari sampai nanti pukul 20 waktu ini ya berat kali ini kita sudah bisa masuk ke WhatsApp apa kan begini Soni ada satu pertanyaan panjang saya mau bahas pendeknya dulu ya oh boleh silakan ini dari juragin sukses kita ini Salsabila Aurora oke ya bertanya pada video di atas angin modus selingkuh dan pengambing hitaman salam sehat Pak Kang salam sehat juga ya untuk Salsabila Aurora dan keluarga sekaliannya terima kasih banyak atas jawabannya saya sangat terbantu katanya oh tenang sekali saya mau tanya beberapa pertanyaan lagi Bapak katanya kusen vertikal kamar mandi saya salah satunya ada yang disambung apa boleh Bapak katanya yang sambungannya 34 cm ini saya ganti locis setinggi sambungan itu 34 cm itu jadi dia maksud dia tadinya ada kusen kamar mandi yang satu rusak nih kan kusen itu kan dua kaki dong ya nah ada 34 cm rusak dia mau ganti locis ya sementara yang disebelahnya tidak saya sambung karena memang tidak ada sambungan boleh gak ya boleh ya gak ada masalah karena justru justru penyambungan kayu tidak disarankan sebaiknya ganti satu utuh sampai atas atau dengan penyambungan locis saja itu benar ya oke pertanyaan lainnya tentu di lain waktu dong ya baik ini buat ini aja ya sedikit untuk minggu depan Pak Kang ya betul lah begitu oke kalau gitu kita ke whatsapp Pak Kang kali ini kita akan kejuragin sukses yang bernama Lily LILY dari Surabaya ini lahirnya tanggal 23 bulan 3 tanggal 23 bulan 3 bulan 3 tahun 1963 tahun 1963 63 jam lahirnya 9 30 pagi ya dan bersatu sebagai kepala keluarga nah mau bertanya Pak Kang apakah sebaiknya saya pindah rumah hadap timur dan buka usaha tahun ini atau tahun depan sesudah imlek mengingat nilai keberuntungan saya tahun ini hanya 5 terima kasih Pak Kang ya di tahun ini tidak ada hambatan untuk mulai berbisnis ya mulai melakukan sesuatu yang penting di tahun depan pun oke jadi gak ada masalah sih boleh-boleh aja gitu ya 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 kalau nilai penguntungannya 5 ya mudah-mudahan di tahun depan dimana masuknya tahun ulang kayu kan sama-sama kayu dia ya lili ini kan kelincinya air air itu yang memberikan pertumbuhan bagi kayu jadi kan nombok dong ceritanya ya karena tahunnya tahun kayu kelincinya kelinci air jadi air memberikan tombokan kepada si kayu tetapi di tahun depan masuknya unsur kayu diikuti oleh unsur api sehingga apinya ini gak lebih gampang dikuasai oleh si kelinci air jadi kalau kita mau ambil kesimpulan lebih lanjut memang tahun depan lebih peluangnya lebih baik ketimbang tahun ini tapi nanti dihitung lagi aja berapa jumlah nilai keberuntungannya mudah-mudahan nilai keberuntungan di tahun depan lebih bagus semoga kalau hadapnya ini apakah sudah tepat pengennya hadap timur ini pindahnya iya saya pikir ini sudah bertanya mungkin ya sudah ya makanya bisa ini ya iya pasti ya iya dan kalau usahanya sendiri mungkin untuk memastikan lagi usaha yang cocoknya untuk lili usaha yang cocok yang berunsur air dominan paling cocok gitu ya iya kemudian kemudian campuran kalau dicampur oleh kayu boleh dengan campur api juga masih boleh tapi yang dominan air tentu saja lebih berpeluang lebih menjanjikan kemajuan baik terima kasih jawabannya untuk Yagi Lili Pak kali ini kita ke Ardi Pak Ardi 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 5 Desember 5 bulan 12 tahun 1997 1997 iya jam lahirnya 13.00 oke saya ini lagi usaha peracikan pakang bukanya tanggal 14 Mei 2023 ini ada dapat buruknya kalau ditambahin sama produk minuman juga 14 Mei 2023 berarti tahun lalu pada prinsipnya dia memulai pada saat yang cukup baik kemudian pertanyaannya tadi kalau ingin menambahkan produk minuman apakah ada dampak buruknya pak enggak sih kalau untuk melengkapi saja enggak cuma nanti potensi labanya mungkin kurang kurang enggak sesuai harapan cuma menambah air hanya ala kadar tentu saja enggak akan berpengaruh tercuali nanti kalau airnya lebih besar jadi nanti jus yang si airnya dibikin masalah oke Pak Kang tukang menjawabkan untuk ciri GNRB kali ini kita ke ini saya langsung eja aja namanya Pak Kang CHIU laki perempuan laki-laki CHIU CHIU terus YANG YANG S-I-A-N-G S-I-A-N-G CHIU YANG SIANG ini lahirnya tanggal lahir tanglang cap gue Pak Kang cap gue tanggal 13 tanggal 13 bulan 10 tahun 1956 iyo ampun yang lahirnya 13 siang Pak Kang enggak ini bener gak nih iya bener Pak Kang menulis itu seperti itu jamnya jam apa jam 13.00 siang saya gak percaya nih oh begitu Pak Kang emang kenapa Pak Kang usianya udah 500 tahun lebih waduh ini tanglang cap gue bener ya Pak Kang tidak salah ya tanglang cap gue ya berarti bulan 10 tanggal 13 bulan 10 tahunnya 2507 ya oke kalau dia tahunnya 1956 usia dia sekarang 500 tahun lebih mungkin ini ke apa eee CHIU yang siang mencampurkan ya sama capung ini jadi yang bener berarti yang 2507 Pak Kang iya iya jangan dicampurkan dulu jadi dia lahir tanggal 15 november 1956 ya imleknya cap gue capsa tanggal 13 bulan 10 tahun 2507 oh baiklah nah nanti untuk sahabat orang yang lain jangan dicampur-campur ya seperti CHIU yang siap hubungan hubungannya udah di Pakat 100 tahun lebih bagus lah kaget deh juga ya bertanya ada di Pakat mau tanya sekarang lagi usaha sembako terus rencananya mau ganti usaha nih ke kuliner atau toko material ini cocoknya yang mana Pak Kang nah sebetulnya sembako itu mestinya jalan lancar kecuali dia sembakonya cairan itu yang terhambat ya jadi kalau dari sembako dia ke kuliner kulinernya itu kalau cuma gorengan sih gak masalah kalau yang masak mau masak nanti penurunannya jelas kelihatan gitu ya oke jadi kalau sembakonya itu bukannya bahan-bahan cairan misalnya lebih kepada beras tepung-tepungan gandum ya palawija pokoknya semua yang bukan cairan bukan minyak gitu mestinya dia berkembang dengan baik jadi jangan sembarangan pindah yang harus dipahami apakah dia memulai pada tahun yang selaras apakah rumahnya berkeselarasan ataukah ada hal lain nah kalau dari apa yang saya komposisikan dia punya elemen dia sendiri memang ambisinya gede rajinnya bukan main tapi dia gak punya keyakinan bisnis yang kuat ini pun bisa menjadi masalah gitu ya nah jadi saya mau dengar dari dia atau dia bikin WA lagi di minggu depan kapan dia mulai bisnisnya itu ya kemudian apakah dia selama ini tertarik gak dengan bisnisnya dalam artian dalam artian dia tuh memang ada keinginan untuk berbisnis atau memang perhatiannya gak ada disitu karena kecenderungan dia untuk menjadi pebisnis tuh lemah gitu oke nah tetapi saya langsung kasih tau aja kalau memang dia itu selama ini prinsipnya lemah seringlah memakai baju warna hijau setahun atau dua tahun jadi mengubah bidang bisnis bukan jalan keluar ya nanti dia tuh pindah-pindah bisnis tanpa selesai never ending story tuh satu ganti gagal mentok pindah lagi mentok pindah lagi gak ada selesainya gak akan ada kemajuannya karena kita tidak mencari tau sebetulnya apa sih masalahnya hambatannya dimana kita harus tau ya tadi satu saya sudah kasih tau mengenai prinsip dia sendiri yang lemah ya walaupun dia tuh seorang yang punya tekad ambisi yang kuat dan semangat yang luar biasa ya nah kapan dia mulai bisnis dia mesti kasih tau kita dan rumah dia juga harus sesuai gitu ya nah kalau nanti ada kekeliruan kita secara bertahap mengubahnya sampai dia nanti menjadi baik begitu baik nah kalau rumahnya sekarang hadap utara apa kan itu sudah selera atau belum rumahnya kalau hadap utara ya bonyok lah oh itu mungkin salah satu penyakitnya ya bisnis apapun ya gagal lah gitu ya nah kalau itu yang cocoknya ada kemana bangang? indikasinya sering kali terjadi masalah kecil ya masalah gede gak ada tapi masalah kecilnya bisa seolah-olah akrab gitu ya oke dan penyakit pun penyakit-penyakit kecil bisa bergantian gitu ya oke kecil tapi lama-lama jadi menggunung mungkin begitu ya bangang? ya bisa aja oke nah cocoknya hadap mana nih bangang? bisa hadap ke timur ke timur laut oke gitu ya oke tapi dicari tahu lagi ya jadi kita mau tahu apa aja sih gerangan salahnya jangan sembarangan pindah haluan gitu ya nah apalagi dia apa lagi saya sambung sedikit ya tanggal bukanya dari kapan? ada yang pengen disampaikan lagi bangang? ya saya sambung sedikit dia kan bersiomonya iya di tahun ini dia bagus ya dia mau ngerubah bidang bisnis gak ada halangan tetapi kalau kemudian dia berubahnya pada tahun depan ini kesalahan lebih lanjut lagi ya jadi tolong jangan sembarangan ambil keputusan ya tapi kita konsultasikan kita bahas bersama agar masa depannya juga ganti yang siang betul-betul terbuka begitu ya baik maka kita lanjut lagi di segmen apa di koten oke oke masih bersalah kami hanya di Sonor Fengdue oke Sebelum lanjut lagi Ada Juragan Hende yang bertanya singkat nih Pak Kang Kalau pemasangan kusen miring Atau tidak water pass Itu sebaiknya gimana ya Pak Kang? Ya, kalau kusennya miring Cuma 1 mili sih Gak apa-apa Kalau miringnya banyak ya harus diubah Ya, gak enak juga Bintu gak akan masuk Kalau miring pusing Iya lah Kalau hal semacam itu sih Sebetulnya gak perlu ditanya Perbaiki aja gitu ya Tapi perbaikannya Juragan Hendrik ngasih tanggal lahir nih Mau tanya SIO aja Pak Kang Tanggal lahirnya 23 Januari Hendrik ya Iya Hendrik, H-N-D-R-I 23 Januari Tahun 1972 1972 Jam 12 siang 12.00 Ini mau bertanya SIO-nya saja Pak Pak Kang gitu Kalau SIO itu gak perlu pakai jam sih Oh gak perlu pakai jam Iya 23 Januari 1972 gitu ya Itu artinya tanggal 8 bulan 12 Ya Imlek Tahunnya 25.22 gitu ya Jadi minggu pertama di bulan terakhir Tiga minggu lagi akan berganti Tahun SIO gitu ya Nah SIO-nya adalah Babi Logam gitu Nah lahir jam 12 Ya gak ada masalah gitu ya Jadi ada yang lahirnya jam sekian Jam sekian, tanggal sekian Yang penting Dengan dalam gentang waktu tersebut Masih bersyok Babi Logam Begitu ya Oke Oke terima kasih untuk juragan Hendrik Kali ini kita ke juragan sukses Bernama Suwandi Pak Kewi Pak Suwandi Iya Suwandi ini lahirnya tanggal 3 Januari Tanggal 3 bulan 1 Tahun 1988 Tanggal 3 ya Iya 3 Januari 1988 Jam Jam lahirnya 9 lewat 5 bulan pagi 9 lewat 15 pagi ya Pertanyaannya Hari apa yang paling selarat Untuk memulai usaha Di bulan awal November Tahun ini Tanggal untuk jualan toko Mini kosmetik Sama ice cream juga Pak Kewi Pak Itu silahkan lihat kalender Gampang Nah sudah lengkap Saya sendiri gak pegang kalendernya Jadi kalau menghitung Lama sekali gitu ya Dan tetapi Tapi saya mau koreksi sedikit tuh Apa tuh Pak Gak? Dia bilang mau jualan toko Toko iya Jadi dia jualan kosmetik Atau jualan tokonya? Jualan Jualan mini kosmetik di toko Nah seperti itu Harus detil nih kayak dosen Pak Kang Ini mini kosmetik Sama ada campur ice cream juga Oh ini Ini lintas bidang nih Pak Kang Gimana? Mini kosmetik ya oke ya Ice cream juga oke Tapi perkembangannya lambat ya Dia lebih hebat itu Kalau Di makanan ringan gitu ya Tapi bukan masak-masak gitu ya Dicampur dengan ice cream Mungkin lebih oke gitu ya Atau kalau kosmetiknya Dia lebih Jangan yang Jangan yang cairan Tetapi yang Bubuk-bubuk gitu ya Bedak-bedak gitu ya Nah tetapi yang lebih hebat lagi Kalau dia berusaha di bidang Berunsur logam dominan Logam dominan ya Oke Nah tempat usahanya Rencananya hadap Duduk Hadap Duduk Barat Hadap Timur Pak Kang Agak lambat ya Jelek Jelek Enggak Tapi agak lambat Baik Yang paling cocok nih Hadap mana Pak Kang? Yang hadap ke Barat oke Hadap ke Utara oke Barat oke Utara juga oke Oke semoga Bermanfaat Untuk Jurajian Suwandi Kali ini kita ke Lorentius Pak Kang Laki juga ya Iya Lo Lorentius L-O-R-E-N-S-I-U-S Lorentius Oke Lahirnya tanggal 15 Pak Kang Tanggal 15 Bulan 5 Bulan 5 Tahun 1993 1993 Oke Melahirnya 11 lewat 30 siang 11 lewat 30 oke Gimana dengan Karat Handicap nih Pak Kang Nanya tentang handicap Oke Lorentius ya Itu lahir pada Hari Sabtu Ya tanggalnya Tanggal 24 Bulan 3 yang Kedobel Yang kedua ya Jadi pada Tahun 2544 Yang tidak lain adalah Tahun Internasional 1993 Pada Imlek tersebut Bulan 3 Ada 2 kali Dia lahir pada Bulan Imlek yang Kedua Di tanggal 24 Gitu ya Oke Dia lahir pada Hari Sabtu Dia bersio Ayan Air Nah Berdasarkan Data komposisinya Maka Dia boleh Dibilang Sebetulnya Jarang sakit Ya Kelemahannya Soalnya Cuma pada Perut aja Sama lever Dia pada waktu lahir Sedikit ya Agak kuning Sedikit gitu ya Jadi jagalah Misalnya Mata ya Mata bisa Alami gangguan Dan juga Mahnya ya Tapi itu juga Tidak fatalis Dan kalau Berbicara Bisnis Maka sebaiknya Satu hal Jangan punya Dendam Kalau dia Tidak ada Dendam Dia Pemaaf Maka Hoki nya akan Terbuka Dan akan Terbentang Gitu ya Kemudian Apalagi yang Ditanyakan Saat ini Kerjanya di bidang Penambang emas Penambang emas Ya maju dong Bagus dong Memang bidang emas Itu adalah Bidang yang bagi dia Menjanjikan Selain itu Bidang Bidang tanah Bidang kayu Dia banyak bidang Itu bisa Tapi dia sudah Berada pada Sudah mengeluruti Bidang yang Berkecocokan Mestinya dia sudah Berkemajuan Sekarang dia Di usia Imlek nya 32 tahun Ya tetap Mulai Sudah terbuka Tapi berapa Tahun lagi Peruntungan dia Makin jauh Terbuka Oke Kemudian Hadap rumahnya Ketimur Sudah cocok atau belum Sudah Sudah juga ya Nah Terakhir Kesehatan Tapi Pak kan sempat Menyikung perut ya Masalahnya ya Bener Sama hati-hati Lever dan Matanya ya Oke Terima kasih atas Jawabannya Untuk Juragan Lorenzius Kali ini Saya ingin Ke Pak Heru Ini bertanya Kepada anaknya Pak Kang Anaknya namanya Sisilia Oh anak perempuan ya Iya Sisilia nya Pakai C ya Pak Kang S S Sisilia S I depannya S Iya S S I C I L I Oh Sisilia Sisilia Lahirnya tanggal 9 Juni Pak Kang 9 bulan 6 Tahun 2005 2005 Jam lahirnya 6 lewat 45 Oke Ini mungkin Dia ternyata 2 anak Mungkin 1 anak dulu Pak Kang Ya mungkin kalau gak sempat Di minggu depan Jadi yang Sisilia ini Yang ditanyakan adalah Unsur yang cocok Dalam pekerjaan Sama handicap Dia nih sebetulnya ya Handicapnya Cuma kedisiplinan aja Gitu ya Kecermatannya Agak kurang Padahal anak ini rajin Punya tujuan yang baik Ya inovasinya juga bagus Kemampuan berbisnisnya Juga bagus Jadi Tolong di asa Jadi kalau dia itu Kemudian Bekerja pada orang lain Misalnya Tolong jangan lama-lama Gitu ya Karena kalau kelamaan Nanti dia punya Kemalasan untuk Memulai berbisnis sendiri Gitu ya Padahal kemampuan dia Sangat luar biasa Gitu Nah bidangnya Tentu saja Ada banyak loh Ini bidangnya Yang penting Jangan ada api Jangan ada api Jangan ada listrik Lain-lain Oke semua Oke Jangan ada api Jangan ada listrik Terima kasih Pak Kang Sudah 2 menit lagi Ada yang ingin disampaikan Ya tadi Saya ingin menyambung aja Apa yang tadi Telah kita bahas Bahwa Nomor 1 Kita perlu Mengenal diri kita Terlebih dahulu Apakah Kita ini Punya kelebihan Dimana Punya kekurangan Dimana Ya Kalau kita Memang Prinsipnya lemah Kita kuatkan Kalau kita malas Kita Semangatkan Kalau gak punya tujuan Kita bikin Rencana yang matang Gitu ya Jangan Kita sembarangan Ambil kesimpulan Gue gak cocok nih Bidang ini Gue jenuh nih Gue mesti ganti Gitu ya Belum tentu Gitu ya Ternyata Tadi ada yang Clear Betul Jadi Kita harus Saksama Jangan sampai Kemudian Kita buang waktu Percuma Oke Ya banyak sekali Saya punya klien Itu punya potensi Yang luar biasa Akhirnya terbuang Buang seperti itu Sayang Sayang ya Satu hal Misalnya Saya bukan Mau menyalakan Guru manapun Tetapi Guru itu Selalu benar ya Karena mereka Berharap Setiap Muridnya Itu akan Memperoleh Sesuatu Kesuksesan Di kemudian hari ya Dari anak-anak Mereka sudah didik Segala macam Apapun Kalian harus bisa Agar Di masa depan Kalian punya Kemampuan Ya Nggak akan Hidup jadi Orang susah Gitu ya Itu betul Tetapi Dengan banyaknya Kemampuan Anak itu Akan berusaha Yang Bagaimana ya Kalau mentok Daya juangnya Menjadi hilang Ya Mau pindah ke Bidang-bidang Yang lain Jadi Saya lebih berharap Orang itu Menggali Kemampuannya Dengan Sesama Mungkin Dan kita Cari tahu Kalau terjadi Sesuatu Kita cari tahu Bimana Ganjelannya Kita perbaiki Supaya kita Tidak buang Waktu Dan sehingga Oleh karenanya Kita dapat Menggapai Kesuksesan Kita Sebagaimana Mestinya Oke Motivasi yang Sangat Luar biasa Kenali diri Sendiri Dan jangan Buang waktu Dengan percuma Pak Kang Terima kasih Terima kasih Sampai minggu depan Sukses selalu Selamat balam Selamat balam Sampai juga Sampai jumpa juga Untuk sahabat semua Sampai ketemu Di minggu depan Sampai jumpa juga 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!